Warga Desa Taulo Kecamatan Allah Kabupaten N. Rekang harus mengandalkan seutas talibaja menuju area perkebunan. Mereka harus berkelantungan melintasi sungai lantaran tak adanya akses jembatan. Fitri, seorang warga Desa Taulo, mengaku setiap hari mereka kesulitan menyeberangi sungai, apalagi saat musim penghujan, debit sungai meningkat menimbulkan ancaman bagi warga. Akibat tak adanya akses jembatan, warga sulit mengangkut hasil pertanian untuk dicual ke pasar. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan Rekan Erlan Saputra, reporter Tribun Tibur. Silahkan laporan Anda, Rekan Erlan Saputra. Baik, Rekan Yustina, jadi dapat kami sampaikan bahwa benar sekali yang dikatakan oleh Rekan kami, Yustina bahwa salah satu desa di Kabupaten Rekang, lebih tepatnya di Desa Taulo, Kecamatan Allah, Kabupaten Rekang, ternyata masih ada warga yang melintas menyeberangi sungai dengan menggunakan katrol. Jadi aksi ini digunakan warga untuk bila mana melintas atau menyeberangi sungai menuju ke lahan pertanian. Karena sejatinya di wilayah tersebut, memang mayoritas masyarakatnya itu hidup sebagai seorang petani bawang. Hal yang dilakukan itu masyarakat dilakukan selama bertahun-tahun lamanya. Menurut salah satu warga desa Taulo, Ibu Citra bahwasannya meskipun aksi tersebut sangat membahaya bagi mereka, namun mereka harus terpaksa menyeberang ke sungai dengan menggunakan atau mengandalkan sebuah tali baja dan katrol ya untuk menyeberang. Karena memang tidak ada jembatan atau akses jembatan di wilayah tersebut. Memang di sana ada jembatan untuk melintas ke menyeberang sungai. Namun sayangnya bila mana mencari jalur alternatif lewat jembatan harus membutuhkan waktu yang cukup lama dengan jarak tempuh kurang lebih 1 km. Hal itu dibenarkan oleh salah satu warga, Ibu Citra, ketika dikonfirmasi oleh Tribun Timur Rabu kemarin. Kemudian, menurut pemerintah desa dalam hal ini, Kades Taulo, Herman mengatakan bahwa memang masyarakatnya di desa Taulo itu mayoritas hidup sebagai seorang petani dan kebanyakan lahan, perkebunan maupun pertanian mereka itu ada di seberang sungai desa Taulo. Nah, hal ini menurut Herman bahwa sering mengadukan nasib ke pemerintah keupatan Ndk untuk pembuatan jembatan, akses jembatan. Namun, hingga detik ini belum ada tanda-tanda atau belum ada persetujuan dari pemerintah keupatan Ndk. Walau begitu, namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa saat ini adalah berupaya untuk bagaimana untuk mencari solusi agar masyarakatnya ini mempunyai akses jembatan. Jadi, sungai ini adalah sungai Mata Aulo dengan seluas 50 meter. Kalau dalam musim kemarau, masyarakat itu bisa menyeberang sungai melawan arus deras sungai. Namun, ketika saat musim cuaca yang tidak bersahabat seperti sekarang itu, masyarakat harus menggunakan katrol untuk menyeberang. Padahal, di desa Taulo itu adalah salah satu desa penghasil sayur-sayur terbesar di Kabupaten Ndk. Jadi, harapan dari pemerintah desa dan masyarakat desa Taulo agar kiranya pemerintah bisa menindak-lanjuti dan membuatkan akses jembatan untuk para petani. Sekira begitu, rekan Justina. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.